Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman gak pernah buwesen deh kalau udah ada hubungannya dengan bakso nah kali ini mau membuat bakso daging tanpa baking powder tanpa pengenyal, semuanya bahannya alami tapi tetap kenyal dan enak banget ini bisa jadi ide kalau nanti kita dapet daging kurban ya langsung mari kita masak bakso daging sapi ini adalah 300 gram daging sapi, ini sudah beku ya biar nanti hasilnya tuh lebih kenyal salah satu triknya adalah kita bekukan dulu dagingnya ini gak terlalu beku-beku banget ya, kira-kira 70% beku ini saya pakai daging sapi khas dalam, adanya ini ya yang di rumah kita potong-potong dadu, ini gunanya agar memudahkan nanti saat kita giling ya apalagi kalau kita gilingnya pakai alat yang ada di rumah saja udah deh langsung kita masukkan ke dalam chopper saya giling selama 3 menit sampai halus ya jadi tips yang pertama harus benar-benar halus nah kali ini saya menggilingnya menggunakan mitosiba food chopper CH200 produk dari mitosiba.id ini ada 2 tabung ya, tabung besar dan tabung kecil saya tadi pakai tabung yang kecil terdiri dari 3 mata pisau multifungsi bisa untuk menghaluskan daging, batu es dan bumbu nah garansi 1 tahun harganya sekitar 700 ribuan teman-teman bisa beli di tokopedia, sopi atau langsung aja ke IG nya mitosiba atau mito.id nah ini kita giling selama 3 menit sudah halus seperti ini setelah itu kita masukkan deh bawang putih goreng yang sudah dicincang juga ya setengah buah bawang bombay biar lebih sedap 1 sendok teh garam, 1.4 sendok teh micin boleh di skip 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 butir telur telurnya boleh pakai putihnya aja tapi ini saya pakai semua ya langsung kita haluskan lagi atau kita giling lagi selama 3 menit agar benar-benar halus hasilnya seperti ini baru deh kita masukkan sekitar 150 gram batu es atau es batu dan tadi kelupaan ya lada bubuk kita masukkan 1 sendok teh lada bubuk lada bubuk ini boleh banget kalau dimasukkannya di tengah ya bareng dengan bumbu lain lalu saya masukkan 100 gram sagu aren saya pakai sagu aren ya kalau tidak ada bisa pakai sagu tapioca atau sagu atau tepung singkong nah ini sagu arennya kira-kira 100 gram disini saya pakai takaran sendok ya 10 sendok makan sagu aren tapi tidak terlalu munjung sudah setelah itu kita giling lagi selama 2 menit nah setelah 2 menit hasilnya seperti ini lihat nih seperti giling di pasar ya kita pindahkan ke dalam wadah biar nanti lebih kenyal lagi kita pukul-pukul ya setelah kita pindahkan ke dalam wadah kita pukul-pukul selama kurang lebih 1-2 menit sambil kita panaskan air lalu kita bentuk bentuknya boleh pakai sendok atau langsung seperti ini ya ini saya sudah cuci tangan ya kita masukkan ke dalam air yang sudah panas tapi tidak mendidih kita masukkan satu-satu nanti dia akan mengambang dengan sendirinya nah setelah mengambang itu boleh banget kita angkat kita tiriskan boleh kita simpan atau langsung dimasak nah terlihat ya dari penampakannya ini kenyal alami seperti bakso jaman dulu untuk kaldunya 1 siung bawang bombe iris kita tumis sampai wangi setelah wangi saya masukkan 1 sendok makan daging giling ya supaya ada aroma-aroma dagingnya gitu kita tumis lagi sampai harum masukkan 1 batang daun bawang tumis lagi sampai wangi baru deh kita masukkan 2 liter air ini untuk kira-kira 8 porsi ya 8 sampai 10 porsi kita tutup kita didihkan agar kaldunya berasa setelah mendidih kurang lebih sekitar 5 menitan kita buka kita masukkan 1 batang daun seledri 2 sendok teh garam 1,4 sendok teh micin boleh di skip ya kalau tidak suka 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk yang terakhir jangan lupa tambahkan 2 sendok teh bawang putih cincang yang sudah digoreng atau minyak bawang dan 2 sendok makan bawang merah goreng sudah siap kaldunya tinggal kita cemplungkan baksonya jangan lupa ya kita tes rasa terlebih dahulu sudah oke banget lanjut kita buat sambalnya 17 rawit merah 1 siung bawang putih dan 100 ml air kita didihkan setelah aroma lango dari cabai dan bawang putihnya hilang kita akan haluskan campur dengan sedikit garam ya kurang lebih 1,8 sendok teh garam hasilnya seperti ini lalu kita akan buat bihun dan mie kuningnya tambahkan minyak pada air yang sudah mendidih lalu masukkan mie kuning atau mie hun atau soun manapun sesuai selera rebus sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan biasanya sekitar 2-3 menit kita rebus fungsi minyak agar nanti tidak terlalu lengket setelah dingin nah ini sudah kita masukkan ke dalam air kaldu atau kuah baksonya bakso yang sudah kita buat tadi taburi dengan bawang goreng dan seledri ya biar lebih sedap sebelum disajikan terutama kalau untuk perasmanan lalu ini kita siapkan sambal mie, bawang goreng dan daun seledri serta sawi hijau atau cesim nah untuk disajikannya standar ya kita masukkan toppingnya ke dalam mangkok taburi dengan seledri dan bawang goreng siram deh dengan air bakso atau kuah bakso yang mendidih ya biar enak santap dengan sambal saus sambal saus tomat kecap enak banget kalau diberi perasan jeruk limau coba deh uh mantul sayangnya jeruk limau nya tidak ada ya nah udah deh ini siap disantap enak banget wih mantap lihat di dalamnya ya kita belah dulu kita belah dulu nah ini kenyal ya alami wow lihat tuh dalamnya terlihat merah karena tepungnya tidak terlalu banyak masih berasa banget dagingnya ya wah ini recommended banget ya buat arisan atau kumpul-kumpul keluarga ya lebih hemat dan tentu saja puas kalau kita membuat sendiri teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes surendes maknyus nah lihat nih tuh wuh mantap